Pestisida dan Herbisida yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Salah satu keunggulan hidroponik lainnya adalah lebih hemat air. Kebanyakan sistem hidroponik ditata pada tempat tertutup seperti greenhouse dan lainnya. Sehingga air yang ada di media atau wadahnya tidak mudah menguap karena panas. Kamu bisa mengurangi penggunaan air secara berlebihan. Menariknya lagi, demi memenuhi kebutuhan air tanaman hidroponik, kamu bisa menggunakan air sisa AC, air conditioning, atau alat penyujuk ruangan. Daripada membuang air tetesan AC, kalian bisa memanfaatkan airnya untuk campuran nutrisi tanaman hidroponik di rumah. Lantas apa saja manfaat air AC ini? Berikut ambang hidroponik rangkum dari berbagai sumber. 1. Campuran Air Nutrisi Air dari tetesan AC dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Baik tanaman organik atau hidroponik di dalam maupun di luar ruangan. Kamu dapat mengisi bak atau tandon nutrisi dengan air AC dan menghubungkannya ke sistem instalasi hidroponik kalian. Tanaman yang tumbuh di tanah perlu menyebarkan akarnya untuk menemukan air dan nutrisi yang mereka butuhkan untuk pertumbuhannya. Sedangkan sistem hidroponik, akar tidak perlu menyebar karena air dan nutrisi dikirim langsung ke akar. Hasilnya, sistem hidroponik dapat menumbuhkan lebih banyak tanaman dalam jumlah ruang yang sama. Air AC juga memberikan tambahan nutrisi pada tanaman hidroponik. Setidaknya limba AC ini dapat menjadi pendamping pupuk pada hidroponik. 2. Membantu Mengontrol PH Air Langkah yang paling penting dalam merawat kesuburan tanaman hidroponik adalah dengan mengontrol PH air. Keseimbangan PH yang baik sangat penting untuk memastikan larutan nutrisi dapat terserap dengan baik di tanaman kamu. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menggunakan beberapa pengatur PH-PH meter dan mengukur keseimbangan PH secara teratur. Jika tingkat PH lebih tinggi dari 6,5 atau lebih rendah dari 5,5, segera lakukan penyesuaian secara perlahan. Apabila air biasa mengandung PH lebih tinggi, Air limba AC dapat menetralkan setidaknya bisa menurunkan dari tingkat sebelumnya. Sehingga kualitas air pada tanaman tetap terjaga dengan baik. Cara Memanfaatkan Air AC Untuk Tanaman Jika kalian tertarik menggunakan air AC untuk tanaman hidroponik, sebaiknya perhatikan beberapa hal terlebih dahulu agar manfaatnya dapat terasa lebih maksimal. Ada pun cara-cara yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Bersihkan dahulu perangkat AC dan biarkan selama 14 hari, lalu buang airnya. Setelah itu air AC aman digunakan. Hal ini dilakukan agar bahan kimia keluar dari saluran pembuangan AC. Tampung air dalam bak besar dan endapkan semalaman. Hal ini akan membuat karat dan logam turun ke bawah. Untuk memberikan air AC pada tanaman, sebaiknya imbangi dengan pemberian pupuk untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Hidroponik Setiap memulai sesuatu, alangkah baiknya untuk merencanakan dan menyiapkan segala hal dengan tepat. Begitu pula ketika kamu ingin mulai bercocok tanam dengan media selain tanah. Apabila kalian seorang pemula ataupun yang sudah ahlinya, perhatikan apa saja faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik. 1. Cahaya Cahaya menjadi faktor penting dalam pertumbuhan tanaman tak terkecuali pada sistem hidroponik. Cahaya mulai dibutuhkan tanaman hidroponik sejak masa persemayan. Pada masa persemayan, setelah tanaman memiliki 3-4 daun, bibit tanaman dikenalkan cahaya matahari. Pada saat itu bibit tanaman dikenalkan sinar matahari dari pagi hingga sore. Jika cahaya tidak tersedia karena mendung maupun hujan, bibit tanaman hidroponik dapat diletakkan dalam ruangan di bawah cahaya lampu. Untuk lampu yang digunakan adalah lampu UV yang diletakkan kurang lebih 30 cm dari bibit tanaman. 2. Udara Tumbuhan membutuhkan CO2 untuk fotosintesis. Namun perlu diingat bahwa tumbuhan juga membutuhkan oksigen. O2 Untuk respirasi 24 jam sehari. Pada hari-hari cerah, tanaman menghasilkan lebih banyak O2 daripada yang dibutuhkan untuk respirasi. Tetapi pada malam hari, hanya respirasi yang terjadi. Nah jika menggunakan greenhouse, buat ventilasi yang baik agar ada pergantian udara. 3. Suhu Suhu ideal untuk tanaman biasanya antara 23-26 derajat Celcius. Jika memang kamu ingin serius bertanam, jangan abaikan hal ini. Kamu dapat menggunakan alat untuk mengukur suhu ruangan. 4. Keseimbangan pH Pastikan nutrisi bisa terserap dengan baik dengan mengontrol keseimbangan pH. Atur secara berkala. Jika pH air tinggi, turunkanlah secara perlahan. Demikian penjelasan sejumlah manfaat air AC dan faktor yang mempengaruhi untuk tanaman hidroponik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Hidroponik Pemula